Akbar Deng Ampuh alias Rangga dalam pembakaran yang menewaskan 6 anggota keluarga di Jalan Tinumbu, Makassar pada pertengahan Agustus lalu dikenal tidak hanya sebagai bos kartel narkoba, tapi seringkali melakukan tindak kekerasan dan pencurian. Deng Ampuh merupakan api dengan 3 kasus berbeda. Dia difonis 8 bulan karena kasus pencurian, 1,5 tahun difonis karena melakukan pencurian dan melukai korban, Deng Ampuh juga difonis 10 tahun setelah melakukan pembunuhan. Deng Ampuh memiliki pengaruh yang besar di dalam lapas kelas 1 Makassar. Dia dikenal dapat memobilisasi para pengundi tahanan untuk melawan petugas sipir penjara. Karena ulahnya, Ampuh sudah berulang kali dipindahkan dari lapas ke lapas. Sebelumnya, Deng Ampuh merupakan narapidana yang awalnya ditempatkan di lapas Maros. Karena terus berulah, selama 5 tahun masa penahanan, Deng Ampuh sudah dipindahkan ke beberapa lapas. Pertama dari Maros ke lapas kelas 1 Makassar, lalu ke bulu Kumba dan Palopo dan akhirnya kembali ke Makassar. Akbar Deng Ampuh cukup terkenal dan disegani di lapas. Perpindana kasus narkoba dan pembunuhan itu punya banyak anak buah yang siap melawan petugas lapas jika diusik. Penangkapan Deng Ampuh di dalam lapas oleh petugas gabungan lapas kelas 1 Makassar dan Polrestabes Makassar ternyata tidak mudah. Deng Ampuh sempat melawan petugas ketika handak ditangkap. Dan akhirnya bisa dilumpuhkan dengan gas air mata 1 jam kemudian. Deng Ampuh juga pernah menyelundumkan sabu ke dalam lapas Makassar. Selain sabu, ia juga kerap selundumkan handphone dan senjata tajam ke dalam sel. Senin pagi, bos kartel narkoba sekaligus otak telakuk pembakaran rumah yang menewaskan satu keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Deng Ampuh tewas di selnya di LP Makassar. Kini kasus tewasnya Deng Ampuh telah ditangani oleh Polrestabes Makassar dan Polsek Rapocini, Sulawesi Selatan.